Intro Pemain bintang Persibandung, David Da Silva Memastikan ingin pensiun di klub berjuluk Mau Bandung Alasannya sederhana, David Da Silva merasa senang dan betah di Persib Sehingga ia menilai klub tersebut layak menjadi penutup karirnya di dunia sepak bola Striker asal Brazil ini memang mengaku sudah sangat kerasan berada di Bandung Ditambah lagi timnya ini memiliki banyak fans fanatik yang biasa disebut Boboto Saya melakukan yang terbaik dan supporter selalu berada di samping saya Saya senang berada di sini, ini sudah menjadi rumah saya Terbukti ia selalu menciptakan rekor di Persibandung David Da Silva mampu melewati pencapaian 21 gol yang ditorehkan striker Persib saat itu yakni Sutyono Lamso dan Sergio Van Dijk dalam satu musim Lalu mampu melewati pencapaian Sutyono Lamso sebagai top skor sepanjang masa di Persib dengan 41 gol Selain itu, David mencetak sejarah menjadi pemain Persib keempat yang berhasil menciptakan 2 digit gol dalam 2 musim berturut-turut Lalu berhasil menyalip Irija Spassojevic yang menjadi top skor sepanjang masa Liga 1 dengan catatan 85 gol Saya memang ingin mengerahkan segenap kemampuan terbaik Hati saya juga Saya ingin menutup karir saya di sini dan masuk dalam sejarah klub ini Memang target belum selesai Saya masih mau mengerahkan segalanya untuk Persib Saya ingin membantu tim ini Saya ingin membantu semuanya Dan ingin semua tahu bahwa David Da Silva adalah Persib Tuntasnya Dua penyerang Persib Bandung, David Da Silva dan Ciro Alves menunjukkan ketajamannya menjelang-menjalani laga perdana di Liga 1 musim ini Mereka mencetak hat-trick dalam game internal yang dilaksanakan secara tertutup di Stadion Sijalak Harupat pada Jumat 2 Agustus Dalam game internal tersebut para pemain Persib dibagi menjadi dua tim Biru dan Abu-Abu David dan Ciro tergabung dalam tim biru Pelatih Persib Boyanhodak mengungkapkan fisik pemain terlihat bagus pada game internal ini Pemain juga tampil ngotot seperti tidak melawan teman sendiri Benturan-benturan pun tidak terhindarkan Memang begitu, dia berharap semua pemain baik-baik saja Saya rasa kami sudah siap untuk pertandingan pertama nanti Boyan menyebutkan terjadi banyak gol pada game internal ini karena kekuatan tim tidak merata Jadi tentunya bukan tim yang seimbang Masalahnya itu hanya di 20 hingga 30 menit terakhir tuntasnya Pemain andalan Persib Bandung David Dasilva Membicarakan tim mana yang bisa menjadi lawan terberat Mau Bandung Dalam memperbutkan gelar juara Liga 1 musim ini Menurut pemantauan David Dasilva Sejauh ini Dewa United Menjadi salah satu tim yang patut diwaspadai Lantaran memiliki banyak pemain bintang Dewa United juga tim yang kuat Selain itu, top skor Liga 1 musim lalu ini juga Menilai Persib perlu memperhatikan tim promosi PSBS Biang Apalagi tim berjuluk Badai Pasifik itu Merupakan lawan pertama yang akan dihadapi Persib Di laga pembuka Tim ini memiliki persiapan yang bagus Dan akan mengerahkan kemampuan terbaik mereka Untuk menghadapi kami Karena itu, David menilai timnya untuk berkonsentrasi Mempersiapkan diri serta memperbaiki beberapa kekurangan Yang selama ini masih menghantui Persib Bandung Saya rasa kami punya catatan evaluasi yang bagus Kami tersingkir di Piala Presiden Tapi poin bagusnya, kami kini punya waktu lebih banyak Untuk persiapan Dan lebih berhati-hati terhadap tubuh kami Karena ini masih pramusim Jadi kami harus berhati-hati Agar tidak cedera tuntasnya Tentasnya Terima kasih telah menonton